Intro Sahabat kece, kemenangan Gregoria Manezka Tunjung pada perbat final Japan Open 2023 berpengaruh pada tahta Ratu Bulu Tangkis Dunia. Gregoria menunjukkan mentalitas luar biasa ketika menjalani laga perbat final Japan Open 2023 pada Jumat 28 Juli kemarin. Dalam laga 8 besar turnamen BWF seber 750 ini, tunggal putri terbaik Indonesia berhadapan dengan lawan tangguh. Bagaimana tidak, Gregoria harus berhadapan dengan andalan tuan rumah yang juga Ratu Bulu Tangkis Dunia Akane Yamaguchi. Seolah tak ambil pusing dengan label itu, pemain berusia 23 tahun itu tampil gemilang dalam laga sulit tersebut. Gregoria mengejutkan penonton di Yoyogi First Gymnasium di Tokyo, Jepang dengan kemenangan rubber game atas Yamaguchi 21-11, 11-21, dan 21-18. Hasil ini membuat Gregoria memperbaiki rekor pertemuannya ketika berhadapan dengan Yamaguchi. Kini, dia sudah meraih 4 kemenangan dari total 15 pertemuannya dengan Yamaguchi di atas lapangan pertandingan. Kemenangan pemain asal Wono Giri Jawa Tengah itu dalam laga berdurasi 63 menit tersebut, juga membawa dampak bagi persaingan tunggal putri dunia. Pasalnya kegagalan mengalahkan Gregoria, membuat Akane Yamaguchi akan lengser dari tahta sebagai Ratu Bulu Tangkis Dunia. Hal itu akan terjadi dalam pembaruan peringkat dunia BWF untuk pekan ke-31, pada selasa 1 Agustus 2023 mendatang. Posisi Yamaguchi sebagai pemain peringkat pertama dunia akan digantikan An Seang, pemain berbakat dari Korea Selatan. Ajang CPN Open 2023 sendiri menjadi pertarungan terakhir, pemain berusia 26 tahun tersebut untuk menjaga status Ratu Bulu Tangkis Dunia. Gelar juara menjadi harga mati bagi Yamaguchi, mengingat akumulasi poinnya dengan An Seang, semakin menipi sejak Korea Open 2023 pekan kemarin. Kepastian An menjungkalkan Yamaguchi dari ranking 1 dunia, karena dia berhasil melaju ke semifinal Jepang Open 2023. Tiket 4 besar didapat pemain berusia 21 tahun tersebut, usai mengalahkan wakil Thailand Ratchanok Intanon. Pencapaian An Seang menjadi sejarah baru bagi Korea Selatan, di mana untuk pertama kalinya, mereka memiliki pemain berlabel Ratu Bulu Tangkis Dunia. An Seang sendiri sedang menunjukkan performa yang luar biasa dan konsisten hingga pertengahan tahun 2023 ini. Dari total 10 turnamen yang telah diselesaikan, An mampu menuntaskan 9 di antaranya sebagai finalis. Dan dari 9 final yang dilakuininya, 6 di antaranya berbuah juara bagi pemain yang masih menduduki peringkat 2 dunia itu. Pada laga semifinal Jepang Open 2023, An dibastikan menghadapi tunggal putri Taiwan, Tai Suying, yang menempati unggulan keempat. Sedangkan Gregoria dijadwalkan melawan wakil China, He Bingjau, untuk memperbutkan tiket babak final. Rangkaian pertandingan semifinal Jepang Open 2023 akan dilangsungkan pada hari ini, Sabtu 29 Juli 2023, mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!